Intro Shalom Ya saudara kalau pagi ini kita agak beda ibadahnya Ya anda lihat separuh dewasa, separuh anak Ya, separuh kakek Tadi yang greeter sudah opah Jadi gereja ini adalah gereja yang selalu memberi Memberikan ruang bagi seluruh generasi untuk melayani Saya percaya bahwa Tuhan itu pake semua generasi Siapa bilang Tuhan itu tidak pernah bisa pake anak-anak? No, no, no Saya itu banyak mendengar hari-hari ini kesaksian bagaimana anak-anak dipake Tuhan Memenangkan orang tuanya Halo, amin Anak-anak bisa dipake luar biasa oleh Tuhan Tadi yang kecilnya hanya ini Disini Tadi itu kakinya tak lihat lurusin mana yang kuning-kuningnya Ini kah? Yang, oh ini Ya dia tuh gini terus Pas tengah ini Nyanyi apa tadi? Nyanyi apa? Oh ya Alah Bapak putra dan roh kudus Waktu dia nyanyi saya nangis disitu Saya di jama Tuhan Wow Siapa bilang anak kecil gak bisa dipake Tuhan? Tuhan mau pake kita Amen Jangan ketinggalan juga Yang senior pun juga Tuhan bisa pake Itu kalo saya senior tuh kagum sama para senior kalo menginjil Kalo saya nginjil tuh Saya tuh mesti agak lebih sopan Sama temen Ya kamu ya terima Saya ini saya Ya saya mesti masuknya pelan-pelan Saya kenalkan Tuhan Kalo senior tuh kalo nginjilin temannya tuh Kamu tuh sudah lama berdosa Ayo Cepat masuk kerja Masuk neraka loh kamu Nah gitu kan Iya, 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 iya Gitu Itu cara senior Tapi tetep dipake Tuhan Betul gak? Jadi Betapa indah Nanti ya dua tahun lagi ya Dikumpulin ya Uangnya Kumpulin uangnya Kita akan sama-sama kumpul ke Ke Jakarta Tahun 2026 Itu adalah tahun Apa itu Menyerahkan tongkat estafet Untuk anak-anak yang lebih mudah Makanya Pastor Filip bilang Nanti kalo bisa Ini kan kita akan buat kayak retreat gitu ya Tapi di Jakarta Tapi seluruh jemaat boleh datang Nah tiap wilayah itu Disuruh bawa para seniornya Ibadah senior Yang 55 tahun ke atas Ya saya hampir senior Haleluya 55 tahun ke atas itu Boleh pergi ke Jakarta semua Nanti kita akan tumpangin tangan Anak-anak muda disitu Dua tahun lagi Dimana kita akan melihat sebuah kegerakan Tetep saya akan jadi gembala Semua kerennya gila Tapi kita akan membuka pintu Buat anak-anak muda Untuk dipakai oleh Tuhan Halo amin Saya percaya gereja yang kuat Itu gereja yang mulai memikirkan Yang namanya regenerasi Kita gak mungkin melayani terus Sampai umur tua Ada waktunya Saya tetap melayani Tapi kadarnya mungkin sudah Karena fisiknya sudah gak kuat Nanti ada anak-anak muda Makanya saya juga bilang Saya gak akan selamanya Jadi gembala regional Kalimantan Gak akan selamanya Saya tahu itu Akan ada anak-anak muda Yang nanti gantiin saya Tapi anak-anak muda Yang luar biasa dipakai oleh Tuhan Halo amin Kamu salah satunya nanti ya Ya Ada amin Namamu siapa sih? Bagus Apa? Kenso Nanti dipakai Tuhan ya Kenso ya Sungguh-sungguh sama Tuhan ya Kenso ya Iya Jadi ini yang terlibat Makanya itu saya mau mengajak seluruh jemaat Ayo Pemuritan Gini loh Tugas gereja memang mengembalakan Anda Tapi untuk memuritkan anak-anak Gereja telah berjuang keras Eagle Kids Saya melihat sendiri bagaimana mereka berjuang keras Untuk mengajak untuk anak-anak ini bisa bertumbuh takut akan Tuhan Tapi ada satu peran yang tidak bisa digantikan Peran apa itu? Peran orang tua Pemuritan itu harus dimulai dari rumah Anda Katakan amin Karena itu Kemarin sore saya sampaikan ini Tadi malam saya berdoa dengan Tuhan Saya bukan gak persiapan Ada persiapan kok Tapi tadi malam Tuhan bicara dengan saya Sampaikan yang tadi Kemarin Kurang lebih ada totalnya itu ada 150 orang Hari Sabtu Malam kemarin kumpul disini ibadah Apa itu ibadah? Apa itu Sabtu? Voltage ada 150 Jemaat yang hadir Baik anak-anak maupun orang tua Mendengarkan firman Tuhan Saya mau tanya dulu Siapa yang tadi malam hadir? Tadi malam hadir Oh sedikit ya Maka ya Tuhan ngomong kot Bahkan ini lagi Bukan berarti saya gak persiapan Tapi saya disuruh Tuhan untuk kot Tapi dengan versi yang mungkin agak berbeda dikit Tapi paling tidak nilai yang sama Ini boleh diwujudkan Bagaimana peranan orang tua Untuk memuridkan anak-anak Makanya judul khutbah pagi ini Nah ini Muridkan anak dalam satu Memuridkan anak dalam satu keluarga Bagaimana kita ini bisa memuridkan mereka Orang tua, papa, mama punya peranan penting Untuk memuridkan anak-anaknya Halo amin Eagle Kids kita gereja sangat concern kepada Kepada anak-anak Anda Oh kemarin kita melihat Anak-anak disini Seneng banget saya disitu Aduh Wah saya ikut loncat-loncat gitu Pulang boyoan semua saya Tapi saya lihat anak-anak itu semangat Luar biasa Ya mereka mau bertumbuh Di dalam Tuhan Nah perlu orang tua juga Melihat ini Halo amin Ayo kita buka Alkitab kita sama-sama Di dalam Masmur 127 Masmur 127 Ayat yang keempat Oke Dan yang kelima Kita baca ya Masmur 127 Ayat keempat dan yang kelima Seperti anak-anak panah Di tangan palawan Demikianlah anak-anak Pada masamu muda Berbahagialah orang yang telah membuat penuh Tambung panahnya Dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu Apabila ia berbicara Dengan musuh-musuh di bintu apa Gerbang Alkitab jelas berkata begini Seperti anak-anak Panah di tangan palawan Siapa palawan buat anak-anak Palawan buat anak-anak itu adalah orang tua Bukan bicara soal Tuhan dalam konteks ini Tapi palawan bagi anak-anak itu adalah orang tuanya Bagaimana palawan itu memperlakukan anak-anak panah Ya Ingin apa Dijadikan apa Anak-anak panah itu Anda mau bikin anak panah itu seperti hiasan dinding Ya sudah Atau anak-anak yang ingin membuat anak panah itu tajam Dan sungguh-sungguh berfungsi Masih dengan baik Atau kita cuma biarkan aja anak panah disitu Itu tergantung dari perlakuan kita Saudara Tuhan itu ingin meletakkan beban ini di hati anda Yaitu melihat generasi berikutnya Sebagai generasi yang akan dipakai oleh Tuhan Daud itu gagal di area ini Dia punya anak namanya Adonia Adonia itu begitu melawan bapaknya Alkitab berkata bahwa Adonia itu selama hidupnya tidak pernah ditegur oleh Daud Anak ini menjadi anak yang kolokan Anak yang manja Sehingga anak ini Menjadi anak yang tidak tahu etika Memberontak kepada bapaknya Melawan kepada bapaknya Ada satu lagi anak-anak yang kepahitan Suatu hari saya pernah Waktu di Manado dulu Saya tinggal di Manado Berintis GMS disana Saya pernah diundang untuk Ke sekolah Karena disana orang Manado banyak orang Kristen Saya sekolah itu sekolah negeri Tapi banyak Kristennya Akhirnya saya diminta untuk KKR di sekolah itu Ya Saya bawa waktu itu masih perintisan banget Orang yang belum ada Saya bawa 20 orang Bagi saya 20 orang itu cukup banyak 20 orang itu sekitar 700 sampai 900 orang Saya lupa 700 ya mungkin Wah saya dikasih waktu cuma 45 menit Karena itu jam pelajarannya 45 menit Saya kotbah Saya kotbah mungkin gak sampai setengah jam Saya kotbah tentang Yesus Yesus yang mengasihmu Yesus yang ingin menyelamatkanmu Yesus yang ingin memulihkan keadaanmu Setelah itu kami nyanyi soal darah Apa? Apa Bapak Apa Bapak Apa Bapak Saya nyanyi lagi Gimana itu lagunya Kau segalanya Bagiku Ku naik Nyanyi-nyanyi lagu itu Waktu nyanyi lagu itu Tiba-tiba hadirat Tuhan itu ada di lapangan Ini kotbahnya di lapangan ya Karena seluruh siswa ikut 700 orang Terjadi lawatan di lapangan itu Dan tiba-tiba banyak yang teriak Teriak Wow Wow gitu Anak-anak itu kayak Melampiaskan semua yang ada di hatinya Ya Tuhan itu menyentuh hati mereka Dosa itu gak tahan pasti Ya roh jatuh pasti gak tahan Akhirnya mereka kayak Kayak terjama dan kayak Melampiaskan mereka Teriak Wow Ada yang bilang aku benci papamu Macem-macem Saudara Saya Saya mau altar call Pasti 100% itu maju ke depan Jadi saya gak altar call Saya suruh angkat tangan di tempat Saya minta tim saya 20 orang Doakan mereka Gak cukup 20 orang doakan 700 Itu kira-kira 2 jam lagi baru selesai Wow banyak malam itu Didoakan begitu Selesai begitu Saya Selesai semua di lapangan Tuhan itu Saya masuk ke kantor kepala sekolah Tiba-tiba ada seorang Siswa datang Koyudi Boleh gak saya bicara sama Koyudi Oh boleh Boleh Masuk-masuk Kepala saya kasih masuk Lalu Dia duduk Begitu duduk Saya bilang oke Apa yang bisa saya bantu Dia lihat Seorang laki-laki Dia lihat mata saya dengan tajam Lalu berkata gini Koh Aku mau tanya Boleh gak Aku bunuh papaku Ini kan pertanyaannya yang gak perlu dijawab Betul gak Masa saya bilang Boleh-boleh Silahkan-silahkan Itu pasti bocor halus saya Pasti bocor halus Bukan bocor halus Bocor besar itu pasti Ya kan Gak mungkin Saya bilang Kenapa kamu Pingin Bunuh papamu Dia nangis Dia cerita Papaku itu Papaku itu Gak bisa jadi berkat Buat hidupku Gak bisa jadi teladan Buat aku Papaku itu suka main judi Keluar malam Kalau dia pulang Mampuk Kalau dia kalah Judi itu Minta uang sama mama Kalau mama gak Gak kasih Mamanya tukang jahit Kalau mamanya gak kasih Itu mamanya dibukul Di depannya dia Mamanya dihajar Terus sama dia Papanya suka lakukan itu Terus papanya Maaf ya Papanya selingkuh lagi Orang tua dari Wanita yang diselungi Papanya pernah datang Ke rumah minta tanggung jawab Papanya Wah bikin malu Dia cerita Sambil nangis Pertanyaan terakhir Begini Pak Yudi Kok Yudi saya mau tanya Salahkah aku Kalau aku marah Kepada papa model begini Layakkah dia itu Menerima penghormatan Dari diriku Untuk menghadapi Papa yang model begini Itu tiap waktu Lu pukulin mamaku Di depanku Menurut Kok Yudi Pelayakkah Laki-laki model begini Dihormati Saya ada disitu Kok Yudi Mungkin tadi firmanya Kodi Saya tahu itu benar Tapi saya gak bisa Terima Kotbanya Kok Yudi Karena papaku gak gitu Nangis Saya cuma bilang begini Saya tahu Mungkin papamu tidak mengerti Sebagai seorang papa Dia melukai hatimu Tapi satu yang tidak pernah bisa diubah Dia itu papamu Dia itu wakil Tuhan Buat kamu Ya tapi masa wakil Tuhan Kayak begitu Ya karena papamu gak ngerti Orang berdosa itu Ya kita marah sih Orang berdosa itu Karena gak ngerti Dia bisa buat apa saja Orang berdosa itu Sekarap Sekarapnya apa itu Sekehendaknya sendiri Kamu yang hari ini Saya bilang Kamu yang hari ini Sudah mendengar firman Tuhan ini Tuhan itu pingin Kamu menjadi berkat Buat papamu Serah struktur memang kamu Anak Papamu itu Papamu Tapi di dalam Tuhan Hari ini tanggung jawab Tuhan minta kamu Jadi berkat Jadi teladan Buat papamu Karena papamu hari ini Gak ngerti Karena dia masih berdosa Tinggal dalam dosa Gak ngerti kebenaran Jadi hari ini Kamu ngapain Terus tinggal dalam kepahitanmu Buang kepahitanmu Dan doakan papamu Supaya papamu berubah Saya percaya Tuhan itu mendengar doamu Tuhan pasti mengubah papamu Daripada kamu membuang waktumu Dengan kepahitan Marah Lebih baik hari ini Ayo Lihat kebenaran ini Buat Tuhan juga Mau menyelamatkan Keluargamu Ambil waktu Doa Jadi teladan Berkat Supaya papamu Ngalami Pertobatan Dan nanti Saya percaya Kalau papamu Pertobat Pasti papamu Berubah Dia diem Saya berdiri Tak perlu Anak itu Dia nang Saya ngomong begini Saya bukan papamu Tapi aku mewakili papamu ya Papa minta maaf Saya dipukulin Anak SMA Anak SMA Kalau SD Kayak gitu Gak kerasa Kayak di peseti Tapi anak SMA Gitu kan Saya bilang Saya mewakili papamu ya Minta maaf Papa salah SMA kamu Papa gak jadi teladan Buat kamu Maaf Anak Oh dia nangis Nangis Tadi yang mau Saya bilang SMA dia Mau gak Kamu jadi Berkat di keluarga Mau kok Ayo Sungguh-sungguh SMA Tuhan Jangan Kekaitan Kekaitan Itu Buat Suku Jangan Bikin Kekaitan Berkat Itu Tuhan Kekaitan Lalu Kekaitan Lalu Kalau Dikerasi Juga Jadi Kepaitan Nah apa yang Mesti lakukan Bagi orang tua Makanya itu Sudara Perlakuan Pahlawan Terhadap Anak Panah Itu Adalah Pertama Merawat Katakan Merawat Yang kedua Mengasah Aku ulangi Mengasah Mengasah Supaya apa Tajam Kemarin sore Saya bilang Kepada Kepada Jemaat Orang tua Dengan Anak itu Dua hal ini Tidak Boleh Tidak Imbang Harus Seimbang Kalau Kalau kita Kalau kita Cuma Merawat Merawat Itu Menunjukkan Kasih Sayang Kasih Sayang Terus Lalu Kita Tidak Pernah Mendisiplin Nanti Anak Jadi Kolokan Anak Jadi Kolokan Anak Jadi Manja Sehingga Dia Tidak Pernah Tau Etika Tidak Tau Etikanya Tapi Kalau Kita Tidak Merawat Tapi Mengasah Terus Tau Ya Anak Panah Itu Diasah Terus Udih Marah Terus Kamu Kamu Tapi Tidak Pernah Disayang Tidak Pernah Dirawat Maka Dia Akan Jadi Orang Kepaitan Jadi Dua Hal Itu Harus Berjalan Bersama Sama Atakan Amen Dua Hal Itu Berjalan Sama Sama Satu Hari Anak Saya Ganggu Adiknya Kalau Kemarin Saya Cerita Duduk Ini Lain Kenny Itu Kayak Saya Isengnya Kadang Kumat Kumatan Ya Suka Gangguin Apa Adiknya Gitu Kan Waduh Sudah Sudah Adiknya Pernah Diajari Ayo Keramas Gitu Keramas Pake Apa Pake Sower Gitu Keramas Terus Adiknya Diajari Gak Pake Sower Itu Airnya Maaf Maaf Minta Ampun Airnya Ayo Keramas Adiknya Ikut Saya Saya Yang Aduh Ini Enak Kokonya Luar Biasa Masa Gak Usah Dititain Nanti Dia Malu Kayak Begitu Iseng Satu saat Dia suka Goda adiknya Waduhnya Sampai Nangis Nangis Saya sudah Bilang Kenny Jangan Goda Goda Adikmu Ya 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 Ditinggal Goda Lagi Terus Sampai Akhirnya Saya bilang Kalau kamu Goda adikmu Lagi Nanti Kita Ini kan Waktunya Pergi Jalan Jalan Kamu Gak Usah Ikut Oke Oke Dia Gak Percaya Kalau Saya Serius Dia Pikir Papanya Sayang Sama Aku Kok Gak Mungkin Aku Ditinggal Dia Goda Adiknya Lagi Oke Adiknya Saya Angkat Lagi Saya Mau Pergi Saya Bilang Sama Istri Saya Anak Itu Gak Ikut Sungguh Ya Gak Biar dia Tinggal Di rumah Sama Omanya Mama Saya Tinggal Biar Kita Bertiga Aja Gak Biasanya Kan Dia Digantikan Baju Sama Mamanya Hari Itu Mamanya Di Dimaja Akhirnya Dia Cari Baju Sendiri Ganti Keren Sambil Ketawa Dia Gak Tahu Dia Gak Dia Gak 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 Termasuk Unmatching Generation Tidak Macing Gak Macing Lalu Saya Dekati Mau kemana Bos Kan Mau Jalan Jalan Kamu Gak Ikut Kan Papa Tadi Bilang Kamu Gak Ikut Kamu Diro Sama Mamu Ikut Kamu Gak Ikut Dia Mulai Gitu Wajah Saya Serius Saya Gak Ketawa Sama Sekali Tadi kan Papa Bapak Bila Jangan Ganggu Adimu Gak Usah Ikut Kamu Di rumah Sama Oma Dia Mulai Gak Enak Saya Pergi Pak Aku Mau Ikut Pak Minta Maaf Enggak Kamu Gak Ikut Oke Di rumah Dia pegangan Pager Pak Ikut Pak Saya Naik Mobil Lewat Bapak Melewati Itu Pak Ikut Pak Tau Enggak Saudara Saya Di Mobil Lihat Anak Saya Gitu Tega Aduh Saya Ini Wajah Abri Hati Berbi Saudara Saya Itu Minggir Jalan Itu Saya Nangis 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 Gitu Istri Saya Kau Ya Apa Kau Pulang Mau Ajar Itu Enggak 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 Saya Tau Tuhan Tuhan Tuh Dengan Kita Gitu Tuhan Gemes Sama Anda Kalo Kita Berbuat Dosa Betul Tuhan Tuhan Mukul Bukan Dengan Suka Cita Hal Haleluya Hore Hore Enggak Tuhan Memukul Dengan Air Matanya Makanya Ini Kealasannya Kenapa Yesus Semua Nyalamatkan Kita Waktu Manusia Meninggalkan Taman Eden Tuhan Itu Melihatnya Dengan Hati Yang Hancur Wai Saya Sudah Bilang Jangan Makan Buah Itu Tapi Kenapa Kamu Makan Buah Itu Kamu Kena Konsekuensi Dosa Tuhan Itu Konsisten Katakan Amen Kalau Dia Bila Dari Allah Tuhan Tidak Mencabut Firmanya Enggak Tuhan Tetap Pergi Tapi Waktu Tuhan Melihat Manusia Meninggalkan Taman Eden Hatinya Hancur Betul Makanya Dari Situ Dia Berjanji Aku Akan Menyelamatkan Kamu Yesus Haris Turun Karena Hati Tuhan Mengasih Kita Halo Amen Itu Yang Saya Alami Saya Bisa Merasakan Saya Sampai Berhenti Di Pinggir Jalan Saya Nangis Disitu Kalau Kasian Itu Kasian Banget Saya Lihat Anak Saya Nangis Pasal Papa Enggak Ngampuni Aduh Papa Itu Ngampuni Sejak Kamu Belum Minta Ampun Cuma Papa Ini Belajar Konsisten Halo Amen Demi Supaya Kamu Tahu Etika Hatiku Tuhan Tahan Hatiku Hancur Mal Itu Sorry Maaf Saya Tidak Fokus Saya Tidak Fokus Ke Kenny Terus Anak Saya Nomor Satu Saya Mainan Sama Anak Itu Hatiku Kekikiran Anak Nomor Satu Itu Yang Terus Saya Pikirkan Sampai Akhirnya Saya Bilang Sama Mamanya Kamu Temeni Anak Saya Beli Pergi Mainan Buat Kenny Saya Cari Mainan Buat Anak Saya Yang Pertama Itu Saya Temu Bungkus Dia Bagus Saya Rapikan Sudah Selesai Main Saya Pulang Saya Pulang Saya Ketemu Dengan Dia Kenny Deketin Saya Papa Aku Minta Maaf Kenny Minta Maaf Ya Saya Bilang Ya Wiss Papa Sudah Tidak Marah Lalu Saya Bilang Begini Nah Kenapa Papa Kok Kelihatan Kejam Sama Kamu Papa Tidak Kejam Papa Sayang Papa Cuma Kamu Pingin Kamu Belajar Yang Namanya Etika Mendengar Nasehat Mendengar Teguran Supaya Hatimu Terendah Hati Bisa Ditegur Betul Nggak Kalau Kamu Nanti Kalau Bukan Papa Yang Negur Kamu Lalu Papa Biarkan Komprominya Terlalu Besar Lalu Kamu Bertumbuh Dengan Kolokan Dengan Manja Karena Tidak Pernah Ditegur Kamu Bertumbuh Menjadi Or Anak Yang Tidak Beretika Nanti Gara-gara Kamu Tidak Beretika Lalu Lingkunganmu Yang Menghukum Kamu Gara-gara Etikamu Kurang Itu Jauh Lebih Jahat Kenapa Lingkunganmu Tidak Pernah Punya Kasih Kepadamu Dia Ingin Menjatuhkan Kamu Dan Menjatuhkan Kamu Karena Kamu Tidak Punya Etika Lebih Baik Papa Hari Yang Disiplin Kamu Supaya Kamu Tahu Etika Halo Amen Dia Ngerti Tak Peluk I love You Nah Baru Disa Sayang Kata I love You Papa Sayang Sama Gini Papa Sudah Tidak Marah Oke Oke Dia Nangis Oke Saya Ambil Hadi Ini Papa Beliin Buat Kamu Yee Dibuka Dia Mainan Sama Saya Dia Mainan Saya Di Rangkul Terus Saya Itu Mau Jadi Papa Jadi Mau Sahabat Saya Selalu Bilang Buat Anak Saya Kalau Kamu Orang Pertama Setelah Tuhan Kalau Kamu Pingin Cerita Apa Papa Ini Adalah Orangnya Saya Itu Tiap Waktu SMA Saya Punya Waktu Tiap Bulan Satu Atau Dua Kali Men Only Karena Laki-laki Itu Kadang-kadang Kalau Laki-laki Laki-laki Punya Sifat Nakalnya Pastor Philip Punya Dua Anjing Laki-laki Dan Perempuan Anjing Namanya Bruni Sama Sapa Lupa Saya Wanita Terus Pastor Philip Bila Gini Oke Tidak Boleh Masuk Kamar Ya Nggak Boleh Masuk Kamar Ya Dua-duanya Duduk Di Luar Kamar Yang Perempuan Pas Ada Garis Dia Berdiri Duduk Di Luar Garis Tapi Laki-laki Yang Laki-laki Duduk Di Di Luar Garis Tapi Kakinya Satu Masuk Itu Laki-laki Ada Ada Dableknya Saya Tau Anak Laki-laki Itu Ada Gitunya Makanya Saya Punya Waktu Satu Satu Bulan Dua Kali Tiga Kali Saya Man Only Anak Saya Ini Karena Dia Suka Film Memang Akhirnya Kuliahnya Mau jadi Surah Darah Tapi Tuhan Mengintervensi Hidup Di Hamba Tuhan Sekarang Saya Suka Ajak Pak Nonton Biskop Ayo Nonton Biskop Men Men Only Dua Orang Nonton Suka Dia Kalau Saya Kalau Nonton Film Itu Saya Ceritanya Oh Bagus Ceritanya Saya Ceritanya Kalau Dia Enggak Son Efeknya Bagus Warnanya Keren Apa 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 Kamu Ngomong Enggerti Dia Ngomong Itu Kita Ke Cafe Berdua Lalu Kita Ngobrol Curhat Satu hari Dia Bila Ini Curhatannya Dia Dia Masih SMA Kelas Dua Dia Bila Pak Aku Boleh Pacaran Enggak Ya Boleh Saya Bila Boleh Pacaran Kamu Kelas Dua Boleh Kalau Kamu Umur Gini Enggak Jatuh Cinta Malah Papa Yang Takut Jatuh Cinta Normal Umur Kayak Gini Jatuh Cinta Enggak Apa Apa Oh Boleh Ya Tapi Inget Papa Sering Bila Sama Kamu Menikah Pacaran Harus Sampai Menikah Kamu Tidak Boleh Pacaran Itu Just Fun Suka Coba Coba Yang lainnya Pacaran 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 Enggak Gak Boleh Motivasinya Itu Pacaran Itu Sampai Menikah Jadi Kalau Kamu Menentukan Pacaran Kamu Harus Mikirnya Sampai Menikah Bisa Gagal Bisa Tapi Motivasi Awalnya Bukan untuk Main-main Kalau Kamu Main-main Kamu Akan Melihat Keluargamu Juga Main-main Nanti Oh Iya Betul Itu Saya Sering Ngomong Lalu Yang kedua Orang Pacaran Itu Itu Butuh Uang Gak Mungkin Kamu yang Pacaran Papa yang Bayarin Kan Malu Masa Naktir Naktir Ceweknya Uangnya Papanya Malu Kan Oh Iya 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 Kan Berarti Kamu Pacaran Itu Pas Pacaran Iya 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 Kamu Kamu Sudah punya Uang Belum Sudah Kerja Belum Nah Menurutmu Kamu Sudah Siap Pacaran Enggak Enggak Lah Ya itu Jawabannya Iya Iya Pak Aku Belum Siap Pacaran Nanti Kalau Sudah Lurus Kuliah Kerja Pacaran Iya Itu Jawabannya Oh Berarti Papa Bilang Boleh Tapi Harus Ada Uang Aku Enggak Punya Uang Ya Enggak Boleh Pacaran Langsung Diputus Cairin Kau Filip Bilang Ini Nur Sama Kau Yudi Itu Di sekolah Langsung Menolak Gak Pacaran Dia Iya Karena Saya Belajar Untuk Jadi Sahabat Buat Dia Orang Tua Tidak Boleh Menakutkan Anak Nanti Anak Anak Kalau Takut Sama Anda Jangan Bilang Papa Karena Papanya Terus Kereng Yang Minta Ampun Akhirnya Anak Itu Cukat 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 Sama Temen Ya Papaku Gini Cukat Cukat Sama Orang Tua Takut Lebih Senang Kalau Ngomong Sama Temen Karena Temen Mungkin Bisa Mendengar Apalagi Temen Temen Yang Sama Sama Kepahitan Kalau Sama Sama Kepahitan Aku Kepahit Sama Papaku Aku Kepahit Sama Papaku Gimana Ayo Kita Racun Sama Sama Paling Nasehat Ya Jadi Itu ya Cukat Pahlawan Itu Bukan Hanya Bukan Hanya Merawat Tapi Juga Harus Mengasah Halo Amen Karena Itu Apa Yang Kita Lakukan Yang Pertama Saya Belum Masuk Poin Sama Sekali Ya Pertama Adalah Memberikan Teladan Kehidupan Ini Pasti Yang Pertama Anda Harus Belajar Nasehat Yang Paling Kuat Itu Adalah Teladan Hidup Katakan Teladan Hidup Nasehat Yang Paling Kuat Orang Tua Dengan Anak Itu Adalah Teladan Hidupnya Tau Enggak Sudara Hidup Anda Itu Diperhatikan Oleh Anak Anak Anda Hidup Anda Diperhatikan Makanya Teladan Hidup Itu Penting Anak Saya Lihat Bagaimana Saya Hidup Sampai Hari Ini Bagaimana Saya Berespon Terhadap Semua Saya Anak Saya Mengerti Dia Selalu Melihat Responnya Papa Apa Responnya Papa Apa Bagaimana Saya Memperlakukan Istri Saya Bagaimana Saya Yang Memperlakukan Orang Lain Anak Saya Lihat Bahkan Bahkan Cara Kotbah Saya Anak Saya Lihat Kalau Anda Lihat Pernah Lihat Di Youtube Kotbah Anak Saya Kotbah Kaya Mirip Saya Ada Amen Yudhukus Pantau Banget Itu kan Ada Amen Lihat Lihat Jeremy Kotbah Itu Pas Terfilip Sungguhan Gak Bisa Nirukan Saya Hidup Anda Itu Dilihat Anak Anak Itu Harus Kagum Karena Telat Dan Hidup Anak Anak Itu Harus Bangga Kepada Anda Karena Telat Dan Hidup Satu hari Anak Saya Dipanggil Oleh Sekolah Anak Sekolah Ini Kadang-kadang Orang Tua Ini Kayak Bikin Apa Ya Strik Strik Suatu hari Orang-orang Tua Minta Uang Sekolah Turun Sama Sekolah Lalu Caranya Anak Anak Diturunkan Kira-kira 500 meter Dari sekolah Jalan kaki Jadi kelihatan Miskin Jadi supaya Sekolah Oh ini Anak Miskin Satu saat Sekolah Itu Curiga Sekolah 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 Curiga Kenapa Ini anak-anak Minta Penurunan Semua Akhirnya Diadakan Sebuah Kesaksian Siapa Yang bangga Kepada Papanya Ayo Kamu Bangga Saya Bangga Sama Papa Karena Mobilnya Lima Catat Mobilnya Lima Mobil Lima Minta Keturunan Harga Catat Aku Bangga Karena Papa Perusahaannya Dua Oke Perusahaannya Dua Ini minta Turun 20% Enak Aja Gitu Kan Pas Anak Saya Saya Bangga Sama Papa Karena Papa Itu Baik Sama Mama Gak Jadi Karena Papa Itu Tiap Pagi Berdoa Gak Jadi Papa Itu Sama Aku Agak Galak Tapi Sayang Sama Aku Gak Jadi Waktu Saya Diceritain Gurunya Itu Thank You Anakku Bangga Karena Karakter Hidupku Telah Mengubah Hidupnya Halo Amen Makanya Satu hari Dia datang Kepada saya Dengan air Mata Saya Ceritain Pak Aku Boleh Gak Jadi Hamba Tuhan Boleh Gak Aku Jadi Hamba Tuhan Kayak Papa Bukan Soal Pendetanya Kayak Papa Titik Dia Gak Bisa Menjelaskan Siapa Papa Buat Dia Tapi Pingin Kayak Papa Kotbar Enggak Mau jadi Pendeta Enggak Tapi Kayak Papa Saya Tahu Apa yang Dimaksudkan Saya Bilang Thank you Tuhan Sampai hari ini pun Saya tetap Nantang Diri saya Jadi teladan Buat 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 anak-anak 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 Untuk Bangun Setia Apa Apa Sekalipun Anda Mungkin Gak Bisa Berdoa Ayo Ajak Anak-anak Mungkin Berdoa Tahu Enggak Kegiatan Yang paling Diseneng Anak-anak Di rumah Saya Itu Doa Doa Itu Rebutan Aku Doa So Renang Begitu Saya Buat Agak Fun Memang Anak-anak Kan Gak Mungkin Menyembah Dalam 2 Jam Tapi Saya Buat Fun Kadang Saya Satu Di Mobil Bersama Sama Kita Doa Kita Nyanyi Sama Sama Fun Saya Buat Mereka Fun Dan Disitulah Tumbuh Cinta Tuhan Kasih Tuhan Dalam Hidup Mereka Sehingga Mereka Terus Bertumbuh Dan Akhirnya Mereka Tahu Apa Yang Baik Dimulai Dari Orang Tua Yang Punya Teladan Halo Amen Yang Kedua Apa Yang Kedua Adalah Ini Yang Kedua Membangun Nilai Kehidupan Makanya Tadi Saya Bilang Jangan Berhenti Untuk Terus Ngomong Soal Nilai Kehidupan Setelah Anda Memberikan Teladan Yang Kedua Ajari Mereka Nilai Nilai Kehidupan Ayo Ajak Mereka Duduk Bersama Sama Lalu Ngomong Contoh Tadi Soal Pacaran Tadi Soal Mengasihi Itu Sekarang Anak Saya Sudah Pacaran Karena Dia Sudah Kerja Anak Saya Sudah Pacaran Waktu Pertama Jadian Pacaran Lewat Proses Pemimpin Dan Lain Sebagainya Saya Sudah Tahu Juga Tapi Resminya Dia Bilang Dengan Saya Pak Aku Resmi Menikah Eh Menikah Gak Ada kopi Ya Aku Resmi Pacaran Ya Oke Waktu Retreat Tahun Yang Lalu Diajak Pacarnya Pacarnya Seorang TL Jadi Mereka Dua-dua Sama-sama TL Di Jakarta Ikut Juga Lalu Ketemu Dengan Saya Makan Malam Lalu Dikenalkan Oke Oke Ikut Lalu Saya Ngobrol Ngobrol Lalu Ngobrol Santai Saya Masukkan Sebuah Nilai Saya Bilang Begini Kenny Mengasihi Itu Menghargai Mengasihi Itu Menghargai Saya Gak Mungkin Misalnya Pake Jas Ini Saya Kalau Mengasihi Jas Ini Maka Saya Menghargai Saya Gak Mungkin Makan Soto Lalu Minyakan Semua Gak Ada Tisu Siki Gak Mungkin Karena Saya Mengasihi Itu Menghargai Betul Gak Kalau Kamu Mengasihi Dia Maka Kamu Akan Menghargai Dia Kamu Akan Menghargai Dia Kamu Tidak Akan Lakukan Sebelum Waktunya Karena Maaf Ya Karena Perempuan Wanita Di sebelah Mu Ini Bukan Wanita Nakal Atau Wanita Muran Atau Bahkan Pelacur Mungkin Ini Yang 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 Bersama Dengan Yang 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 Kata Alkitab Itu Penolong Yang Sepadan Buat Kamu Jadi Kalau Kamu Berkata Mengasih Kamu Akan Menghargai Kamu Tidak Akan Melakukan Sesuatu Sebelum Waktunya Halo Amen Saya Bilang Karena Banyak Anak-anak Mulai Gagal Dalam Pacarannya Gara-gara Apa Mereka Tidak Menghargai Mereka Bilang Cinta Tapi Mereka Tidak Menghargai Itu Yang Dipertanyakan Baru Dua Minggu Pacaran Maaf Ya Cium Cium Pegang Pegang Sini Baru Dua Minggu Kayak Memperlakukan Kayak Bebas No Kalau Kamu Pengen Keluargamu Diberkati Mulailah Dari Pacaran Yang Kudus Maka Keluargamu Akan Diberkati Ini Nilai Dia Ngerti Bahkan Maaf ya Ini Tidak Usah Ditiru Tapi Ini Saya Saya Bilang Gini Berani Enggak Terima Tantangan Papa Apa Papa Tantang Kalian Nukis Before Married Tidak Ada Ciuman Sebelum Menikah Berani Enggak Dia Pegang Tangan Pasangannya Dia Berang Pah Kami Berani Janji Nukis Before Married First Kiss Kapan Waktu Pemberkatan Nikah Bukannya Tidak Bisa Saya Telah Bertemu Dengan Banyak Pasangan Yang Begini Waktu Saya Memberkati GMS Teman-teman Pro M Ada Orang-orang Yang betul-betul Jaga Kudus Dan Bisa Itu Ternyata Bukan Hal yang Sulit Mengasihi Itu Berarti Tahan Sampai Menikah Tapi Nafsu Itu Lima Menit Tidak Tahan Makanya Saya Selalu Ngajar Kepada Anak-anak Remaja Kamu Itu Cinta Penapsu Sama Saya Baru Dua Minggu Sudah Nyorontong Terus Makanya Saya Bila Sama Wanita Kalau Pacaran Itu Pak Bawa Jarum Bundel Kalau Dia Mereka Kalau Dia Masih Nekat Bawa Durian Apa 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 Dua Minggu Lalu Saya Ketemu Sama Dia Saya Sampai Anak Saya Sudah Umur 24 Tahun Sekarang Itu Sama Saya Suka Sampai Suka Gelut Di Kasur Tak Piting Ayo Apa Apa Ya Dia Dari dulu Gitu Tapi Sekarang Dia Pasti Lebih Pelan-pelan Kalau Saya Dikerak Karena Dia Sekarang Lebih Gede Dari Saya Apa Kamu Kamu Sudah Cium Pacarmu Cium Ngaku Enggak Enggak Bapak Ya Oke Bapak 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 Jaga Kekudusan Loken Pernikahan Kalau Mau Diperkati Tuhan Jaga Kekudusan Dari Pacaran Itu Nilai Halo Amen Tadi Soal Pacaran Juga Siap Enggak Punya Uang Harus Punya Uang Itu Nilai Dan Ini Terus Saya Bagikan Ke Dia Dan Tidak Pernah Berhenti Makanya Saudara Juga Harus Memperdalam Memperdalam Hiduplah Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Ada Nilai Nilai Kedupan Yang Tuhan Ajarkan Buat Anda Nanti Itu Akan Saudara Ajarkan Di rumah Di Anak Anak Anda Amin Halo Amin Anda Ngerti Ngerti Ngomongan Saya Yang ketiga Yang ketiga Apa Yang ketiga Adalah Keluarga Yang bahagia Wah Ini Luar biasa Keluarga Yang bahagia Anak Panah Itu Ditaruh Ditabung Ternyata Tabungnya Anak Panah Itu Bukan Tabung Tabung Biasa Bukan Tabungnya Anak Panah Itu Tabung Yang dicetak Sedemikian Rupa Sehingga Sehingga Anak Panah Yang ditaruh Tabung Itu Tetap Dengan Suhu Udara Yang Benar Dan Dia Tidak Mudah Karatan Ternyata Begitu Jadi Tabung Itu Tidak Sembarangan Tabung Itu Bicara Soal Keluarga Kado Yang paling Manis Buat Anak Itu Bukan Harta Bukan Pendidikan Kalau Anda Punya Uang Ya Oke Kasih Gak Apa Pendidikan Itu Gak Salah Juga Kalau Punya Harta Lebih Kasih Buat Warisan Mereka Gak Apa Tapi Yang Jauh Lebih Penting Kado Yang Paling Manis Buat Anak Anak Itu Keluarga Yang Bahagia Katakan Amen Gimana Suami Istri Ini Saling Jatuh Cinta Terus Mengasih Sampai Opa Oma Sampai Maut Memisahkan Kita Ya Saya Kadang Suka Gendong Istri Saya Dulu Dulu Masih Mudah Sekarang Saya Dulu Masih Mudah Istri Saya Tak Gendong Tak Lampar Ke Kasur Anak Saya Bisa Bisa Bela Mamanya Saya Di Tunggul Di Sergap Lalu Di Saya Berdiri Makanya Gaya Sompong Wah Kita Seneng Banget Itu Melihat Begitu Sekalipun Makan Sederhana Tapi Anak-anak Suka Cita Di rumah Karena Melihat Papa Mamanya Saling Mencintai Coba Lihat Papa Mamanya Agak Bertengkar Aduh Itu Paling Menyiksa Hatinya Paling Menyiksa Mereka Tuh Gak Suka Kalau Papa Mama Bertengkar Pak Yudi Apakah Gak Gak Pernah Bertengkar Di Pernah Pernah Sekali Kelepasan Saya Ngobong Angkat Keras Sama Istri Saya Tapi Bukan Cuma Berbeda Pendapat Begitu Anak Saya Gak Seneng Saya Setelah Berdamai Dengan Istri Saya Ngomong Kita Tadi Saya Datang Berdua Ke Anak Saya Minta maaf Ya Tadi Papa Mama Bertengkar Oh Gak Bapa Ya Saya Tahu Dia Pasti Ada Apa Cuma Ya Ada Apa Tapi Gak Apa Minta Maaf Ya Sekarang Papa Sudah Sayang Sayang Sayangan Dia Senyum Dia Beluk Kita Berdua Kalau Anda Bertengkar Terus Itu Akan Menyakiti Anak Anak Itu Sembilan Lakama Dia Mau Pilih Papa Mama Tidak Jelas Tidak Bisa Tidak Mungkin Karena Dia Sayang Papa Dia Sayang Mama Makanya Pernikahan Bahagia Itu Menjadi Kado Yang Paling Manis Kalau Anda Lagi Bersilisih Paham Lihat Situasi Kalau Ada Anakmu Diam Dia Pergi Baru Tukaran Lagi Masuk Kamar Jangan Lihat Ke Anak 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 Bisa Kepahitan Anak Anak Masih Belum Mengerti Tapi Karena Bahagia Itu Bahagia Itu Saya Saya Sempat Tanya Anak Saya Kenapa Kok Pilih Pacar Maksudnya Itu Kenapa Jawaban Pertama Langsung Karena Dia Kayak Mama Kayak Mama Tak Lihat Waktu Saya Bukan Wajah Wajah Mirip Tapi Karakternya Apa Tak Lihat Bener Kayak Mama Kayak Mama Sharon Belum Punya Pacar Tapi Dia Belang Nanti Kalau Sharon Punya Pacar Kayak Papa Lucu Ngilani Gini Enggak 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 Ngilani Lucu Keluarga Bahagia Itu akan Jadi Inspirasi Buat Anak Anak Amin Ayo Pernikahanmu Yang Bahagia Itu Akan Menjadi Berkat Buat Anak Anak Anda Itu Adalah Proses Pemuritan Amin Terus Yang Yang Keempat Yang Keempat Adalah Ya Mendukung Cita-cita Anak Anak Sudara Percayalah Beginilah Orang Tua Itu Jangan Memaksakan Kehendak Jangan Anda Kepingin Anak Itu Mau Keinginan Anda Dalam Soal Cita-cita Dukunglah Dulu Pertama Kali Anak Saya Dateng Kepada Saya Dia Bilang Begini Pak Ini Mau Jadi Setelah Darah Saya Tidak Habis Pikir Waktu Dia Pertama Ngomong Jadi Setelah Darah Serius Kamu Pengen Jadi Setelah Darah Di Indonesia Itu Perfilm Berat Kamu Nanti Apal Persaingan Juga Banyak Kamu Harus Betul-betul Bermutu Film Kalau Enggak Ya Dikepret Kamu Enggak Bisa Apa-apa Tapi Saya Enggak Pernah Menunjukkan Itu Saya Dukung Dia Oke Saya Karena Saya Satu Oke Kamu Mau Jadi Surah Oke Papa Dukung Mau Kuliah Apa Aku Mau Kuliah UMN Sorry Enggak Boleh Nyebut Merk Mahokan Saya Dihapus Kata Itu Tadi Aku Mau Kuliah Di Jakarta Dia Tau Umur Sejak 2 SMP 2 SMP Pengen Kuliah Di Kelas Umur 2 SMP Eh Sorry Kelas 14 Tahun Kelas 2 SMP Satu hari Saya Pelayanan Ke Jakarta Ikut Ikut Pergi Pas Nganggur Siang Siang Itu Dia Boleh Enggak Jalan Jalan Di Daerah Apa Ada Mal Disitu Apa Daerah Serpong Itu Apa Bukan Satu lagi Yang Bukan Mal Mal Bukan Satu Kata Hampir Hampir Mirip Apa Itu Alah Yang Bagus Mal Yang Bukan Sumpah Rekon Sudah Lupakan Lah Tidak Ada Mal Bagus Itu Alam Sutra Alam Sutra Saya Ngomong Ada Ilmu Putri Alam Sutra Alam Sutra Disitu Pergi Pergi Kesana Tiba Tiba Saya Pikir Dia Mau Kemal Tengah Tengah Dia Ada Di Kampus Itu Mau Lihat Lihat Ini Oke Ajakin Dia Masuk Sepi Kampusnya Terus Kelas 2 SMB Dia Bilang Pak Aku boleh Enggak Kuliah Disini Boleh Enggak Apa-apa Enggak Apa-apa Terus Kamu Kuliah Apa Perfilman Oke Dia Pengen Jadi Sutra Saya Dukung Sampai Akhirnya Jadi Sampai Akhirnya Jadi Tapi Saya Sebenarnya Tahu Enggak Saya Sudah Tahu Anak Ini Enggak Akan Jadi Sutra Dara Saya Tahu Tapi Saya Tidak Mau Patahkan Semangatnya Saya Dukung Dia Betul Semester Terakhir Tuhan Intervensi Hidupnya Pas Saya Sakit Di ICU Saya Mata Saya Bergerak Di ICU Anak Saya Duduk Berdiri Di Tembok Ini ICU Tiba-tiba Dia Lihat Saya Tiba-tiba Dia Nangis Sampai Berlutut Di Tembok Itu Lalu Tuhan Bilang Mau Enggak Kamu Teruskan Apa Yang Papamu Lakukan Dia Belang Mau Nangis Dia Pagi-pagi Dia datang Dengan air Mata Dia bilang Pak Boleh gak Aku Jadi Pendeta Boleh Dalam Atiku Aku Seru Aku Sudah Tahu Tapi aku Tidak Pernah Mematakan Semangat Terus Dia bilang Pak Sia-sia Aku kuliah Perfilman Siapa Bilang Nanti Kalau Kamu Jadi Pendeta Jemaat Gereja Pasti Full Multimedia Kenapa Pendetanya Jago Multimedia Multimedian Akan Keren Oh Iya Saya Tidak Pernah Jadi Orang Yang Mematakan Asal Itu Baik Aku Jadi Penjahat Oh Jangan Pasti Itu Pasti Gini Tidak Jangan Patakan Tapi Percayalah Doakan Ada Satu Maksud Dan Rencana Tuhan Yang terjadi Jangan Jadi Penghalang Di dalam Maksud Baik Tapi Support Lah Dia Karena Saya Melihat Beberapa Orang Keinginan Papanya Memaksakan Anaknya Untuk Jadi Seperti Ingin Papanya Papanya Itu Pengen Anaknya Jadi Juara Bulu Tangkis Mulai Awal SMP Dileskan Bulu Tangkis Sampai Akhirnya Dia Tidak Sekolah Cuma Gara-gara Pengen Disuruh Jadi Juara Dunia Itu Keinginan Papanya Anaknya Latihan Tapi Tidak Seneng Dan Tidak Ada Bakat Udah Umur 20 Gagal Total Saya Bilang Sama Orang Tua Kamu Jahat Kamu Telah Bunuh Semua Keinginan Anak-anakmu Sekarang Tak Siapin Toko Anaknya Gak Suka Jaga Akhirnya Orang Maaf Ini Secara Ekonomi Punya Kekayaan Tapi Karena Sejak Awal Salah Treatment Sampai Anaknya Juga Tidur Tidur Semangat Anaknya Sudah Tidur Nyusahin Akhirnya Saya Bilang Karena Kamu Memaksakan Keinginanmu Kepada Anak Salah Kamu Harus Dukung Keinginan Anakmu Nanti Coba Percayalah Tuhan Itu Punya Rencana Buat Dia Dan Itu Tidak Bisa Kamu Bantah Halo Amen Saya Jadi Orang Pertama Yang Support Anak Saya Nak Kamu Mau Jadi Apa Papa Support Satu Yang Papa Mau Cuma Satu Yang Papa Minta Itu Sumber Berkat Katakan Amen Halo Amen Saya Support Anak Saya Mau Jadi Apa Support Anak Saya Yang Maaf Saya Cerita Anak Saya Yang Kedua Dia Pingin Kuliah Di Korea Akhirnya Dia Kuliah Tapi Kuotanya Kurang Karena 20 Orang 20 Orang Aja 20 Orang Aja Dan Dia Gak Gak Masuk 20 Orang Dia Pulang Nangis Pak Gak Jadi Ke Korea Kenapa Aku Daftarnya Telat Sudah Aku Nomor Sekian Pak Saya Gak Berkata Ya Sudah Enggak Belum Tentu Saya Bila Belum Tentu Kalau Tuhan Pinggin Kamu Berangkat Siapa Yang Halangi Oh Iya Iya Ayo Doa Sekarang Memang Keputusannya Adalah Kamu Tidak Berangkat Tapi Kita Doa Kan Masih Ada Jalur Doa Saya Mau Support Anak Saya Tidak Mau Mematahkan Semangat Orang Tua Harus Belajari Support Yang Terbaik Buat Anak Anak Situasi Itu Tidak Mungkin Dia Nangis Belum Tentu Siapa Bilang Kamu Tidak Jadi Ke Kore Ini Kan Belum Berangkat Kan Berarti Belum Tentu Kan Kita Bisa Berdoa Ayo Doa Sama Papa Doa Kita Doa Bersama Kita Doa Tuhan Siren Pingin Ke Korea Waktu Dia Ngomong Kore Sebenarnya Saya Cemut Cemut Gak Ada Dia Gak Mikir Papanya Yang Mikir Dia Pokoknya Pingin Kore Gak Saya Gak Bernah Cerita Papamu Gak Punya Saya Gak Ngomong Gitu Papamu Akan Support Satu Hari Dia Tele Lalu Pak Bisa Pak Ini Harga Naik Semua Harga Naik Harga Naik Semua Terus Banyak Yang Merotol Gak Jadi Ya Pak Aku Pergi Gak Langsung Daftar Sekarang Jangan Tunda Sekarang Daftar Ya Pak Daftar Sekarang Ya Pak Ini Harga Biar 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 Saya Gak Gak Gerti Apa Sudah Pak Terus Dia Telepon Pak Aku Diterima Berangkat Pak Oh Puji Tuhan Baru Dia Tanya Papa Ada Duit Kamu Pertanyaannya Gak Kemaren Saya Bilang Ada Ada Pokoknya Ada Sungguhan Ada Yang Ada Iya Ulang Terus Saya Cerita Dengan Bangganya Aku Berangkat Korea Diterima Kok Bisa Tuhan Baya Kok Bisa Merotol Harganya Dinaikan Merotol Semua Sampai Saya Taman Derdek Saya Dia Cerit Saya Taman Gementer Waduh 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 Tapi Saya Saya Bagus Saya Ngomong sama Istri Ada Mobil Nganggur Satu Di rumah Itu dijual Bisa Istri Saya Ya Jual Mobil Kita Ya Akhirnya Mobil Saya Jual Saya Bilang Sama Anak Saya Tuhan Biayai Kamu Pergi Pergi Sampai hari Dia Di Korea Nanti Bulan Desember Selesai Dia pulang Studinya Kalau Saya Punya Etiket Baik Pendidikan Tetap Saya Akan Pikirkan Tetapi Lebih Daripada Itu Keluarga Yang Bahagia Adalah Jadi Berkat Buat Anak Supporting Orang Tua Bapak Di belakang Muna Jangan Takut Ada Bidupu Ada Bapak Ada Mama Sampai hari Ini Pokoknya Dia Sampai Gini Dia Selalu Bilang Tenang Ada Papa Negara Aman Saya Selalu Bilang Tenang Ada Papa Negara Aman Oke Oke Amen Sedara Halo Amen Anda Mau Muridkan Anak 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 Berit Tepuk Tangan Buat Allah Yang Besar Yuk Kita Bangkit Berdiri Sama 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 Lai Sama 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 Lai Sama Sama